Setelah itu, Buna Kudama Al-Pindah menjelaskan tentang Bab Al-Qasamah. Pembahasan Bab Al-Qasamah. Qasamah dari Al-Qasam ya. Mesarafnya, Aqsama yuksimu, iqsaman, wa qasamatan. Sebab, Af'ala yuf'ilu, bisa if'alan, bisa fa'alatan. Ya Qasamah. Jadi, dia mempersumpahkan. Itu Qasamah dari sisi bahasa. Dan sisi syariat, ya, secara istilah Qasamah adalah, Aimanun mutakarrirah fi dakwa qatlin ma'zum. Qatli ma'zum. Sumpah yang berulang, dalam tuntutan pembunuhan orang yang ma'zum. Nah. Baik. Ini definisi Qasamah. Hakikatnya akan diterangkan, bagaimana Qasamah itu. Iya. Bagaimana Qasamah tersebut. Kita baca hadithnya, supaya jelas. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, rawa sahal Ibn Abi Hasmah, wa rafi' Ibn Khadij, anna muhayyatata, wa abdallahi ibn sahalin, intalaka kibala khaybar, fatafarraqa fin nakhal. Sahal bin Abi Hasmah, radiyallahu anhu, dan rafi' Ibn Khadij, radiyallahu anhu, mereka berdua meriwayatkan, bahawa muhayyatata, dan abdallahi bin sahal, radiyallahu anhumah, intalaka, keduanya pergi ke arah khaybar. Khaybar negerinya siapa? Perangai Yahudi ya? fatafarraqa fin nakhli. Mereka ke khaybar, lalu keduanya berpisah, di pohon kurma. Berpisah jalannya di pohon kurma. Baik. Fakutilah Abdullah Ibn Sahal. Maka ternyata dia temukan Abdullah Ibn Sahal sudah terbunuh. Dia terpisah dua orang, kemudian muhayyisah, menemukan Abdullah Ibn Sahal sudah apa? Sudah terbunuh. Kira-kira siapa yang dituduh? Orang Yahudi ya? Yaitu dikatakan, fattahamu al-Yahuda bihi. Orang Yahudi pun dituduh. Membunuhnya. Ya. Fakala Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, yuksimu khamsuna minkum ala rajulin minhum Faiyudufa birummatihi. Kata Rasulullah kepada keluarga Abdullah Ibn Sahal. Ya. 50 orang dari kalian bersumpah. 50 orang dari kalian bersumpah. Menuduh suara diantara mereka. Maka orang Yahudi wajib menyerahkan orang itu untuk dilakukan kisah terhadapnya. Maka Fakalu Mereka keluarganya Abdullah Ibn Sahal menjawab Amrul lam nashadhu Wakaipa nahlif Amin tak melihat kejadiannya di bulu Bagaimana kita bersumpah. Ya. Fala maka kata Nabi Fatu beri hukum Yahudu Bi khamsina atau biaymani Khamsina minhum Para orang Yahudi akan melepaskan tanggung jawab mereka dengan 50 sumpah dari mereka. Ya. 50 sumpah dari mereka. Alu qawmun kuffar. Maka kata keluarga Abdullah Ibn Sahal mereka orang kafir kami tidak terima dari orang kafir sumpahnya. Wawadahun Nabi SAW min kibalihi Maka Nabi pun SAW yang membayar biayahnya. dari sisi beliau sendiri beliau membayarnya. Ini hadith mutafakunare ya. Jadi khasana ini kaitannya dengan pembunuhan yang tidak disaksikan. Hanya saja pihak yang terbunuh dan yang dituduh itu ada laus. Ada kecurigaan besar. Indikasi kuat. menunjukkan mereka yang membunuh. Ya. Jadi disini ketika Abdullah Ibn Sahal terbunuh di antara pohon-pohon korma milik orang-orang Yahudi indikasi akan kuat sekali menunjukkan yang membunuhnya siapa? Orang-orang Yahudi apalagi orang-orang Yahudi punya kebencian terhadap apa? Terhadap mereka permusuhan. Maka ini indikasi kuat. Kalau ada yang mereka curigai membunuh maka Nabi meminta supaya mereka bersaksi. Ya. 50 orang di antara mereka bersaksi. Nah ini dikatakan Qosama sebetulnya bersumpah berapa? 50 orang. Ya. Kalau ternyata setelah bersumpah 50 orang maka orang-orang Yahudi serahkan orang itu. Kalau mereka tidak punya 50 orang maka orang-orang Yahudi yang bersumpah 50 sumpah. Ya. Kalau orang-orang Yahudi yang menolak bersumpah maka dia menunjukkan benar mereka yang membunuh. Kalau mereka benar yang membunuh kewajiban mereka adalah menyerahkan dia hanya. Jelas ya. Tidak dikisah sebab tidak diketahui siapa yang membunuh. Hanya diserahkan dia. Ya. Kalau pihak keluarga tidak menerima sumpah Yahudi maka pemerintah pihak pemerintah menembusnya dari Betul Mahal. dia bayar 100 unta untuk keluarga yang dibunuh tersebut. Ya. Dibayar 100 unta sebab darah seorang muslim tidak boleh terlantar begitu saja. Baik. Jadi ini hadith dalil tentang apa? Disyariatkannya Qasamah. Ya. Dalil tentang disyariatkannya Qasamah. Nah ini adalah hal yang dipegang oleh jumhurul ulama. Kebanyakan ulama. Sebab Nabi melakukannya dan dilakukan oleh khulafah al-Rashidin. Ya. Sebab di kondisi tertentu diperlukan hal yang seperti ini. Walaupun di pembahasan Qasamah ini ada sejumlah perkara yang keluar dari ketentuan umum. Misalnya nanti akan datang di pembahasan penuntutan pembahasan peradilan bahwa yang bersumpah yang bersumpah itu adalah yang dituntut. Bukan yang menuntut. Habis ini ternyata yang bersumpah pertama siapa? Yang menuntut. Itu yang pertama. Kemudian dasar yang kedua yang diselisihi berkaitan dengan masalah kalau di tempat peradilan sumpah cukup sekali ya. Tapi disini diulangi sampai berapa? 50 kali. Diulangi dengan sampai 50 kali. Jadi ini beberapa dua hal ya yang menunjukkan perbedaan Qasamah dengan seluruh tentutan yang lainnya. Kemudian Ibnu Kudama Rahimahullah terangkan disini setelah beliau bawakan seri beliau jelaskan setentuan Qasamah. Ini penjelasan syarat terjadinya Qasamah itu. Kata Ibnu Kudama Kata beliau kapan seorang terbunuh diketemukan lalu wali-wali orang yang terbunuh ini keluarganya menuduh seseorang yang membunuhnya. Dan orang ini pihak pembunuh yang dituduh memang antara mereka permusuhan walau dari indikasi indikasi kuat terlibat di dalam hal itu. Nah terlibat ini laus ini indikasi kuat ya tampak seperti kejadian antara Ansar dan siapa? Orang-orang Khaybar sebab mereka perang dari dahulu semenjak sebelum ada Islam sudah perang dari dahulu. Jadi kalau ada yang mereka tuduh wali-wali yang dibunuh ini menuduh seseorang Maka para walinya bersumpah terhadap salah seorang diantara mereka yang dituduh itu lima puluh sumpah dan dia berhak mengambil darah orang itu jadi mereka bersumpah bahwa orang ini yang membunuh dengan itu akan mereka miliki darahnya maksudnya berhak menuntut darahnya baik kemudian kata Ibn Kudama rahimahullah kalau ternyata pihak keluarganya tidak bersumpah maka cukup pihak yang dituduh mereka bersumpah lima puluh kali sumpah setelah itu dia bebas tapi kalau dia tidak mau sumpah maka dia wajib untuk membayar dia wajib untuk membayar dia baik jadi sini tampak ya bahwa dalam Kusama ada syarat-syarat yang dipersyaratkan syarat yang pertama seluruh wali dari pihak orang yang terbunuh menuntut ada dakwah dari mereka bahwa seseorang membunuh ini syarat yang pertama syarat yang kedua ada laus ada indikasi kuat jadi harus ada indikasi kuat kalau tidak ada indikasi kuat dari mana dia bisa menentukan nah jadi syarat kan harus ada indikasi kuat indikasi kuat ini kadang permusuhan yang sudah lama iya baik dan kadang misalnya seorang terbunuh kemudian diketemukan ada pisau itu dekat orang yang membunuhnya di dekat kelompok orang yang dituduh itu berada di sekitar situ nah baik maka ini ada laus namanya indikasi kalau indikasinya ada seperti ini maka tidak ada masalah ini syarat ya kalau terbunuhi dua syarat ini terjadilah kosamah iya dan orang Yahudi kalau mereka menolak mereka apa namanya apabila pihak keluarga tidak mau bersumpah maka ini sebaliknya orang Yahudi diminta untuk apa bersumpah nah kalau mereka tidak mau bersumpah maka mereka wajib membayar dia wajib membayar apa membayar dia iya kenapa dikatakan membayar dia saja tidak dikatakan dia apa dia di kisos sebab disini bentuknya nukul ya ya dan kisos itu tidak diwajibkan karena dia menolak bersumpah nukul itu menolak bersumpah itu diistilahkan di peradilan namanya nukul dia tidak tidak mau bersumpah tidak berani bersumpah iya kita akan datang nanti pembahasannya baik kemudian kata Ibn Kudama kalau misalnya orang yang menuntut tidak mau bersumpah dan si penuntut itu sendiri tidak ridha dengan sumpahnya orang yang dituntut seperti kejadian disini keluarga Abdullah Ibn Sahal tidak mau menerima orang Yahudi orang-orang kafir ya kami tidak terima sumpahnya orang kafir maka imam membayar biahnya dari Baitul Ma'al ya imam membayarnya dari Baitul Ma'al karena Nabi membayarnya ya jadi biah seratus santa itu dibayar oleh siapa Rasulullah S.A.W. dari Baitul Ma'al kemudian kata beliau wala yuksimu na'ala akhtar min wahidin ya dan mereka para wali yang menuntut itu tidak bersumpah terhadap orang yang lebih dari satu jadi kalau mereka tuduh satu saya ya dia tuduh satu saya jangan dia tuduh dua tapi dia tuduh apa satu saya karena ini memang hanya pada indikasi yang kuat saya yang mereka yakini saya mereka sangka kalau misalnya tidak ada adawa permusuhan dan tidak ada indikasi kuat tapi dicurigai maka cukup dia bersumpah satu kali sumpah selesai dia bebas setelah ya sebab kalau semua orang yang menuntut dipenuhi tuntutannya itu yang disebut oleh Nabi dikata setiap manusia diberikan karena tuntutannya maka akan ada nanti manusia menuntut darah-darah orang menuntut harta-hartanya tanpa hak tetapi sumpah itu terhadap orang yang dituntut orang yang dituntut dia bersumpah selesai baik jadi ini kosame ya selesai sudah pembahasannya ya tampak dari sini bahwa kosame ini bab di dalam syariat penjagaan terhadap darah seorang muslim ya dan pembahasan kosame ini dibangun di atas gala batuban dugaan sangkaan terbesar ya menunjukkan bahwa dugaan besar itu bisa menjadi ukuran bisa menjadi standar nah ini banyak ya poin-poin di dalam syariatan hal-hal yang dibangun di atas negaraan besar dan dijadikan oleh Nabi SAW standar ukuran selesai sudah pembahasan kosame kita berpindah ke pembahasan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati